aktif dan main-main lah ada tim segala macem ya kebetulan Pak Ferry baru mundur mungkin kalau di Google yang profilnya tuh yang itu bahwas yang ada di grup yang gua kirim bahwas pokoknya profilnya profilnya Aesthetik banget lah pokoknya kabar tentang hengkangnya Trilin Rambi sebagai asisten di skibilar cukup menuai pro dan kontra para Lesnar lover yang selama ini mensupport tak hanya pada Lesnar tetapi pada tim Lesnar keseluruhan namun rupanya berita yang tak menyenangkan juga datang yang mana Ferry Fernandes karena kesibukannya yakni sebagai produser tobali pemilik tobali putra dia juga akhirnya recent dari tim Lesnar hal itu pun diungkap saat beberapa waktu lalu dia live bersama Gong Li tentu kita tahu juga bahwa memang sebelumnya Ferry Fernandes di Instagram pribadinya menuliskan bahwa dia adalah manajemen dari tim Lesnar manajer dari tim Lesnar dan kalau kita lihat di profil Instagramnya sekarang Ferry Fernandes hanya menuliskan sebagai seni dan dan hiburan dan produser dari tobali putra production secendal asli Indonesia miliknya sendiri tentu hal ini menjelaskan kepada kita dan sebagaimana yang disampaikan Aris Kibilat bahwa Pak Ferry sudah risin dari tim Lesnar ada tim segala macem ya kebetulan Pak Ferry baru mundur mungkin kalau dibuat apapun tentunya sebagaimana Atlin Rambe yang lebih memilih untuk dia bekerja sama putra masyarakat tidak sama dengan Pak Ferry yang memang notabene adalah tim ahli-ahli yang dibutuhkan oleh Rizky Kibilat untuk membantu mengembangkan yang namanya usahanya yakni PT Lesnar tentu karena inilah jadi banyak yang beranggapan kalau yang namanya Atlin Rambe sebagai asisten sahabat Rizky Bilar semasa ia sekolah dianggap mengkhianati kacang lupa kulitnya berbeda dengan Pak Ferry karena memang kesibukannya sebagai seorang produser yang tentunya setelah sekian lama bekerja untuk tim Lesnar dia ingin resign karena kesibukannya dan padatnya acara di Lesnar itu sendiri tentu kalian bisa memberikan masukan yang so akan menjadikan kita semua tambah cerdas tambah pintar mengenai bagaimana tim Lesnar ini berbenah karena memang pada saat ini baik Rizky Bilar sendiri menyampaikan bahwa tetap dilakukan pembernahan dalam rangka penyegaran tim Lesnar itu sendiri tentunya hal ini dilakukan demi menata semakin memperbaiki manajemen dari Lesnar itu sendiri so kita berharap yang terbaik bagi mereka semua baik itu bagi Lesnar semuanya yakni timnya Lesnar Lesti dan Bilar dan timnya yakni tim Lesnar dan juga Faheri dan juga Faheri Semoga mereka mendapatkan hal-hal yang terbaik dan kita ambil positifnya dari hal tersebut tentunya kita akan tetap mendukung para Lesnar rover yakni mendukung Lesti dan Bilar karena mereka adalah bagian dari sistem yang dijalankan selama ini jadi tidak terpengaruh dengan keluarnya mereka tentu juga Rizky Bilar yang sudah mengenalkan timnya mengenalkan asisten barunya pada beberapa waktu lalu ini sudah menjawab dari kegusaran dan kegunda gulanaan para netizen sekalian terkait hal tersebut untuk kita juga semuanya pada mendoakan yang terbaik bagi karir semuanya semoga apapun yang mereka lakukan merupakan pilihan yang tepat untuk masa depan mereka semuanya ya karena banyaknya hal yang dibicarakan dan banyaknya komentar netter apalagi sekarang Abang L dikasih hadiah mewah tentunya hal ini cukup menarik tetapi terkait resignnya resignnya dan keluarnya atau ya keluarnya mereka-mereka ini semoga akan menjadikan tim Lesnar semakin solid Lesnar semakin memiliki prestasi dan usahanya ke depannya lebih maju makanya bagaimana menurut kalian silahkan simak komentar Lesnar Lover sebelum kalian dan nanti kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian terkait hal ini tentunya ya ini dia selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati